Intro Hampir 2 bulan kasus Corona COVID-19 terus meningkat sejak diumumkan pertama kali oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret tahun 2020 lalu. Dampak penyebaran Corona dialami berbagai sektor, baik bagi dunia usaha maupun pekerja. Pandemi Corona membuat aktivitas usaha banyak yang terhenti. Banyak orang yang selama 1 bulan terakhir harus work from home alias kerja di rumah, mahasiswa, dan anak sekolah juga belajar online agar terhindar dari virus. Ada pula pilihan merumahkan dan melakukan PHK karyawan dilakukan perusahaan skala kecil maupun besar di Indonesia karena terdampak Corona. Kehilangan pekerjaan jadi permasalahan tersendiri bagi sebagian besar. Apalagi bagi pengelolaan ekonomi keluarga, ide dan inisiatif untuk memecahkan masalah berkurangnya pemasukan jadi hal utama. Berikut kami himpun dari berbagai sumber tips agar bisa dapatkan penghasilan di tengah pandemi Corona. 1. Berjualan online Sebelum virus Corona COVID-19 mewabah, bisnis online shop sudah menjadi pilihan banyak orang karena sistemnya yang fleksibel. Kamu bisa jualan di rumah, transaksi lewat mbanking, lalu kirim-kirim barang menggunakan jasa jemput barang ke rumah oleh kurir. Agar omset semakin meningkat, kamu bisa jualan hand sanitizer, masker, atau alat kesehatan lainnya. Bahkan berbagai jenis makanan dan minuman dibutuhkan orang-orang di situasi seperti saat ini. Tentunya makanan dan minuman yang tahan lama. Kamu bisa jual makanan kalengan, salad buah, puding, minuman serbuk, dan banyak lainnya. 2. Memanfaatkan YouTube Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika platform YouTube dapat digunakan sebagai ladang penghasilan yang menggiurkan. Ya banyak orang kini bercita-cita ingin menjadi YouTuber dengan penghasilan yang fantastis. Misalnya saja Atta Halilintar, Rans Entertainment, dan banyak lainnya yang bisa mengumpulkan pundi-pundi penghasilan lewat konten YouTube. Ya jika kamu adalah seorang yang sudah eksis dalam dunia sosial media, menjadi YouTuber merupakan salah satu alternatif yang menguntungkan. Sebagai konten kreator, kamu bisa mendapatkan penghasilan lewat beriklan di Google AdSense. 3. Menjadi penulis artikel freelance Nah, bagi kamu yang hobi menulis, kamu bisa memanfaatkan ide dan pikiran untuk menghasilkan uang dengan cara menulis. 4. Kamu bisa menjadi penulis freelance untuk beberapa publishing, blog ataupun mereka yang membutuhkan penulis online yang dapat kalian cari melalui internet. Dari pekerjaan ini, kamu bisa memperoleh uang sekaligus mengasah kemampuan. 4. Membuka bimbingan belajar Kebijakan fisikal distancing yang diimbau oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah penyebaran pandemi Corona COVID-19. Namun, kebijakan ini membawa dampak bagi kegiatan sehari-hari masyarakat, terutama dalam bekerja dan belajar. Kebijakan untuk mengurangi intensitas aktivitas sosial menjadi tantangan tersendiri bagi para murid dalam menjalankan kegiatan belajar. Namun kini sudah banyak metode belajar yang dapat diterapkan di masa ini. Ya, para pelajar dapat mengikuti akses bimbingan belajar secara online. Kamu bisa mulai dari tetangga ataupun kamu promosikan dalam media sosial jika kamu membuka bimbingan belajar di rumah. Dengan kondisi seperti saat ini, cara belajar tatap muka mungkin tidak bisa dilakukan. Tapi tenang, kamu bisa menggunakan berbagai aplikasi video conference untuk mengajar jarak jauh. 5. Membuat produk yang banyak dicari Saat situasi seperti ini barang-barang menjadi langka karena dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Barang-barang tersebut seperti hand sanitizer dan masker. Kondisi tersebut dapat kalian manfaatkan untuk menghasilkan uang. Telah banyak panduan mengenai cara pembuatan masker secara resmi dari dinas kesehatan. Buatlah produk yang aman yang bisa digunakan oleh masyarakat. 6. Menerima endorse Selain memanfaatkan sosial media YouTube, kamu juga bisa memanfaatkan Instagram. Jika kamu memiliki banyak followers, tentunya dapat menjaring banyak orang untuk melakukan promosi dengan akunmu. Hal ini bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang dengan cara mempromosikan dagangan orang lain melalui akun media sosial kita. Nah itulah beberapa tips agar bisa dapatkan penghasilan di tengah pandemi Corona. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.